Oke cuy, langsung saja buat kalian yang punya rencana mau beli handphone Oppo A76, alangkah bagusnya cuy, kalian cek lebih dahulu video ini untuk cek spesifikasi lengkap yang bakal kalian dapatkan jika beli handphone Oppo A76 ini, jadi disini akan kita cek di GSM Arena, oke disini cuy Oppo A76 spesifikasinya, jadi untuk layarnya 6,56 inci seperti yang saya gunakan saat ini cuy, Nah seperti ini handphone nya, jadi layarnya itu 6,56 inci, kamera belakang 13MP perekaman sampai Full HD 1080p, untuk RAM nya ada 4-6GB RAM, chipset nya pakai Snapdragon 680, baterai nya 5000 mAh lipolymer, oke itu spesifikasi utama, spesifikasi lanjutan disini untuk jaringan, support GSM dan juga LTE, Oke, rilis, nah disini 18 Februari 2022, dimensinya ada, beratnya 189 gram, sim nya handphone ini pakai dual sim, dua-duanya itu nano sim dan dual standby, Tipe layarnya IPS LCD 90Hz atau 480 nit, kemudian ukuran layar 6,65 inci, 6,56 inci, resolusinya 720 x 1612 pixel atau 269 ppi, OS nya itu Android 11, kalau OS 11.11, oke chipset nya Qualcomm SM 6225 Snapdragon 680 4G atau 6nm, CPU nya pakai 8 core cuy, 4 core nya 2,4 GHz Cairo, 265 Gold, dan 4 nya lagi 1,9 GHz Cairo, 265 Silver, GPU nya Adreno 610, Cut slot nya disini bisa kalian pakai ekspansi kartu memory card, atau memory internal nya disini ada varian 4GB RAM x 128, dan 6GB RAM x 128, pakai UFS 21 cuy, Oke, nah teknologi nya lebih berkembang, daripada pakai IMMC, oke yang saya gunakan sekarang ini di handphone saya cuy, 6GB x 128, Kamera utama 13MP, kemudian ada kamera kedua atau kamera depth 2MP, nah disini cuy ada 2, Oke, kemudian selanjutnya disini ada LED flash, HDR, panorama, juga ada video bisa merekam 30 frame rate, sebuah 80p atau Full HD, Selfie kamera atau kamera di depannya ini, oke, disini 8MP, HDR, dan juga video perekaman 30 frame rate, sebuah 80p, Loss speaker ya, masih mono, ada 3,5mm audio jack, nah di bagian bawah disini, speaker, kemudian ada microphone, port type C, dan juga earphone nya, oke kemudian selanjutnya konektivitas, ada wifi, bluetooth 50, GPS nya ada, GLONASS, GLILEO, BEDO, GIZ, SS juga ada, NFC tidak ada, radio tidak ada, USB type C dan support OTG, sensor ada, ada fingerprint di bagian samping cuy, kemudian ada solonometer, proximity dan juga kompas, baterai Lippo 5, 5000 mAh, kemudian chargernya atau charging 33W wired, warnanya ada glowing black dan blue glowing, atau glowing blue, hanya ada 2 variasi warna, kodenya CPH2375 cuy, nah jadi itu saja, spesifikasi yang bakal kalian dapatkan jika beli iPhone OPPO A76 ini cuy, oke ini saja, jika kalian punya pertanyaan cuy sebelum beli, nah bisa kalian tulis di kolom komentar, oke ini saja sekian dan semoga bermanfaat.